Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Sekarang kita ada di lokasi Danau Lait Ini lokasinya Berbukit ya Nah disana nanti daunnya Apa danaunya Sebentar lagi kita Mungkin nanti akan kesana Nah teman-teman semua Ini kita akan mantau Lokasi penanaman jambu kristal Yang sudah umur Satu bulan Nanti Kita lihat pertumbuhannya satu bulan Terus perawatannya Bagaimana Kita lihat ke Tanamannya ya Jadi Kalau sudah umur satu bulan Ini setelah tanam Kita lihat Sudah banyak tumbuh cabang-cabang baru nih Sudah tumbuh cabang-cabang baru Nanti pertumbuhannya Bagus Ini kemarin buat Awal tanam disini Diberi Dolomit TSP Sama Dolomit sama TSP aja Ini malah belum ada Popo kandangnya Dolomit sih bagus Untuk neutralisir Keasaman tanah Atusan pospatnya Supaya Untuk Perakarannya Lebih bagus Untuk Kecepatan Perakarannya Jadi Kita lihat Kalau satu bulan Sudah Ada tumbuh Tumbuh cabang semua ya Banyak yang sudah Tumbuh Berarti tanamannya Normal Sehat Ini tidak ada yang Nayu Segar Bagus Tapi Ini kita akan Lihat untuk Perawatan Lanjutkan Setelah Ditanam Yang perlu kita Perhatikan adalah Tumbuhnya Ini Apa Cabang-cabang Dari Yang dari sini Akan terbagi Dia untuk Menumbuhkan Ini Kristalnya Dan Batang bawahnya Ini Jadi ini wajib Kita buang Ya Yang penting dari Bawah tempelan Pokoknya di luar tempelan Wajib kita Buang Setelah Satu bulan Harus kita Amati minimal Sebulan Sekali itu Harus kita Tantau terus Itu TPP Tumbuh sedikit Langsung buang Tumbuh Langsung buang Ini kelemahannya Kita kalau nanam Dari Okolisen Ya seperti itu Jadi Tumbuh terus Dari Batang bawahnya Ini kadang Di akar pun Dia tumbuh Seperti itu Jadi pertumbuhannya Kalau untuk nanam Jambu kristal Kalau saya sih Bagus Pakai Cangkok ya Tapi karena Ketersediaan bibit Terus harga bibit Juga Kalau yang dari Okolasi Lebih Murah Makanya banyak Yang nanam dari Okolasi Terutama untuk Ketersediaan Karena yang cangkokan Amat sulit Yang didapatkan Di daerah Kalimantan Barat ini Terutama untuk Harganya juga Lebih Lebih mahal Jadi Rawatan lanjutan Setelah satu Bulan Pertama kita harus Kontrol langsung Yang tumbuh Dari Batang bawah Kedua Setelah ini Harus kita wajib Untuk Pemupukan Pemupukannya Kita akan berikan Pupuk Pupuk NPK Wah ini Tinggi Ke atas ya Ini akan Kita beri Pupuk NPK Ini dosisnya Tidak Tidak usah Banyak-banyak Nanti Satu Sendok aja Kita taburkan Di sekitar sini Kalau ini Bentuknya lereng Dan musim hujan Baiknya nanti Diberi Tugalan Segi empat Kita bolongin Sini Segi empat Seperti itu Nanti pakai alat Pakai kayu Atau apa Kita bagi empat Kita masukkan Kedalam lubang Kita tutup Untuk Pemupukannya Karena kalau tidak Kita tutup Nanti dia akan Hanyut terbawa Air Jadi percuma saja Kita mupuk Jadi baiknya Dibikin Apa Tugal lah Ibaratnya Kita bikin tugal Kita masukkan Pupuknya Jadi tujuannya Supaya tidak Terbawa oleh Air Dan perlu diingat Untuk awal Pemberian Dolomit Awal Dan pemberian Bupuk NPK Itu Jaraknya Harus satu bulan Jangan Di bawah itu Karena kalau di bawah itu Takutnya nanti Kapur Dolomit itu Kalau kita tambahkan Nitrogen Nanti Akan terikat Jadi Percuma saja Kita Melakukan Pemupukan Jadi itu Yang harus diingat Benar-benar Bahwa kita Wajib Satu bulan Jangan Di Bawah itu Nah Misalnya ada yang Tubuh ini Nah setelah Pupukan satu bulan Sudah Nanti kita akan Melakukan Pemupukan lagi Boleh Resisi kecil Satu bulan sekali Satu sendok Atau nanti Kita Pupuk Tiga bulan Sekali Dengan Misalnya Dua sendok Makan itu Bisa saja Ini Sudah Banyak yang Tumbuh Mungkin Lawatan lanjutan Buat Tanaman yang umur Satu bulan Cuma itu Nanti berikutnya Kan Kita pupuk Tiga bulan sekali Taruh lah Karena Kalau kita Enggak sempat Tiga bulan sekali Pemupukan Lalu 6 bulan sekali Kita Beri pupuk kandang Sama Dolomit lagi Begitu Seterusnya Kalau sudah Semoga Dengan pelakuan Sesederhana itu 6 bulan saja Sudah Sudah Mulai berbuah ya Kita lihat nanti Pertumbuhannya Lalu kita evaluasi lagi Di bulan ke Empat Karena sudah Untuk masa Pembuahan Kalau memang Kalau memang Nanti bulan keempat Sudah bagus Pertumbuhannya Cabangnya banyak Dan Kita lihat bunganya Sedikit Mungkin perlu Nanti kita Tambahkan TSP dan KCL Nitrogennya Kita kurangi Ya Mungkin itu saja Teman-teman Nanti kalau Ada yang Tidak jelas Boleh Ditanyakan ya Oke Itu saja Terima kasih Teman-teman Sudah Selalu Nyimak Channel saya Jangan lupa Subscribe Like And share Bila Tepuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk 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 Terima kasih.